Biasa Anda menyaksikan news update pukul 23 waktu Indonesia Barat, saya Tezar Aditya. Ketua PKB Jawa Timur resmi menyerahkan surat rekomendasi untuk Gus Ipul menjadi calon gubernur Jawa Timur. PKB sudah melakukan komunikasi politik dengan parpo lain untuk Pilkada Jawa Timur tahun 2018. Ketua PKB Jawa Timur Abdul Halif Iskandar menjelaskan surat keputusan DPP PKB untuk calon gubernur Jatim sudah keluar sejak 5 Oktober lalu. Meski bisa mengusung cagup dan cawagupnya sendiri, PKB masih membuka pintu koalisi dengan parpo lain. Sementara itu Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan siap maju sebagai calon gubernur Jatim. Ia mengatakan PKB juga sudah melakukan komunikasi politik dengan parpo lain. Calon wakil gubernur Polkada Jawa Timur akan diterapkan kemudian setelah Dewan Pengurus Pusat Partai Warnazak menerima kajah dari Des Pilkada Pusat. Artinya masih terbuka ruang koalisi dengan siapapun dan Ketum berkali-kali menyampaikan wakil gubernur diserahkan kepada partai yang nanti berkoalisi dengan PKB. Jadi sementara ini memang DPP sejak awal sudah memberikan hubungan dan sekarang ini sifatnya formalitas, artinya di atas kertas sudah tertulis. Nah harapan saya nanti dengan begini, dengan surat ini kita konsolidasi.